Keinformasi lainnya, saudara untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren dengan produk-produk unggulan yang berdaya saing, pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan program One Pesantren One Product yang menjadi salah satu dari 17 program unggulan di provinsi ini. One Pesantren One Product atau disingkat OPOK adalah salah satu dari 17 program unggulan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang disebut Program Pesantren Juara. Program OPOK bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap pesantren yang dapat mewujudkan kemandirian pesantren. Dimulai tahun 2019 lalu, program One Pesantren One Product kini sudah diikuti oleh 5.018 pesantren. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami berharap dengan adanya program ini, pesantren di Jawa Barat mampu menghasilkan ekonomi secara mandiri dengan produk unggulannya. Program keberpihakan pada pesantren di Jawa Barat sangat nyata, melahirkan per hari ini hampir 3.000 bisnis, sehingga pesantren Jawa Barat mandiri secara ekonomi, berinovasi, juga sangat melek digital. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartaji mengatakan, selama 5 tahun program One Pesantren One Product berjalan lancar. Hingga saat ini, setiap pesantren sudah memiliki produk masing-masing, bahkan sudah ada yang diekspor ke luar negeri. Dan Alhamdulillah, sampai dengan 2023 telah tersapai 5.018 pondok pesantren menjadi peserta program One Pesantren One Product. Alhamdulillah, beberapa produk sudah muncul, malah juga setiap pesantren sudah punya produk masing-masing dan sudah bisa memiliki, juga ada yang ekspor. Kita juga dipromosikan ke Turki, terus juga sudah ekspor ke Dubai, termasuk produk manggis, produk fashion, pakaian muslim. Diharapkan dengan program ini, masyarakat Jawa Barat bisa merasakan kemajuan dan kemandirian ekonomi Jawa Barat yang berasal dari pesantren.